85% lansia di Indonesia masih potensial. Sekuman Udi Tembraken, Kudirektur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Edy Suharto, satu tas nitenan pameran karya lansia sejabar poesala samangkukna di Monumen Perjuangan Jabar. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Edy Suharto Ngecesgen, 80% lansia di Indonesia masih potensial. Sekuman Udi Tembraken, Kudirektur Jenderal Rehabilitasi Sosial Republik Indonesia, satu tas nitenan pameran hasil karya lansia sejabar poesala samangkukna di Monumen Perjuangan Jabar. Masih Cik Edy, ukur 15% lansia di Indonesia, anu merlukan bantuan. Dirina Bogakar, Pemerepanyumanget, yang lansia Indonesia boga potensi anu lebih gede, duyukan aja jermi eling hari lanjut usia nasional kiwari nyeta lansia mandiri dan bermartabat. Kita ketahui dari data misalnya, sesungguhnya yang lansia di Indonesia itu 85% itu masih potensial. Sementara hanya 15% saja yang masuk kategori barangkali lansia yang membutuhkan pelayanan sosial. Oleh karena itu, kita berharap dengan halun ini memberikan motivasi, penguatan kepada para lansia bahwa kita punya potensi yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada barangkali lansia-lansia yang membutuhkan bantuan. Bikin ngerocong lansia di Indonesia, Kementerian Sosial ngokolakan program bantu lansia, terapi, sosial care, jengpamili support. Dirina nyembohan etap program anu opateh mirip jengstrategi anu dilakonan di Jepang. Dirina ogeng apresiasi karena programnya ah kakolot, anu kakolakan di Jawa Barat. Edi Nandesgen, 88,7% tilubale Kementerian Sosial di Indonesia, Gus saya ga turta jadi picontohen. Pengenak itu etabale anu tilute nampak platform secara konteksual turta ges dicawisan waragan pigen ngawawaganana. Budi Hartati, Bandung TV